Setelah dua minggu berada di Jayapura, ratusan pengungsi kembali ke Wamena. Para pengungsi kembali setelah adanya jaminan keamanan dari polisi dan juga TNI. Sebanyak 87 orang pengungsi telah kembali ke Wamena. 29 diantaranya merupakan anak-anak dan 58 orang dewasa. Para pengungsi ini diberangkatkan dari Lanut Silas Papare menggunakan pesawat Hercules. Sebagian warga Wamena akan kembali ke rumahnya, namun bagi warga yang rumahnya terdampak akan menempati penampungan sementara di gedung Tongkongan. L87 dari Jayapura sudah tiba di Wamena. Kebetulan hari ini yang lepas, Bapak Menko Polkam sendiri yang lepas dari Jayapura. Kami terima di sini dengan Dandim Kapolres. Jadi kita akan mendata lagi kembali. Yang benar-benar tidak punya rumah seperti warga IKT akan ditampung di Tongkongan. Jaminan keamanan adalah Kapolres sama Dandim nanti yang kita akan penempatan-penempatan pasukan. Saya kira transisi ini memang itu aturan. SK1SK Bupati yang memiliki transisi darurat. Karena untuk membutuhkan administrasi untuk perbaikan-perbaikan rumah dari kementeri yang terkait maupun dari istansi-istansi yang terkait. Sebelumnya 102 pengungsi juga telah kembali lantaran kondisi di Wamena Kabupaten Jayawijaya berangsur normal. Terlebih telah ada jaminan keamanan dari polisi dan TNI. Dengan pesawat Hercules, para pengungsi yang sebagian besar anak-anak ini telah dua minggu berada di Jayapura. Kebanyakan para pengungsi yang ingin kembali adalah warga yang harta bendanya tidak terkena dampak. Serta para guru dan orang tua siswa yang anaknya akan menjalani ujian tengah semester. Rencananya akan ada dua gelombang rombongan pengungsi yang akan kembali diterbangkan ke Wamena. Tim Liputan AI News melaporkan.